Di sebuah ruangan interogasi, seorang dokter psikologis bernama Rudy Gillen sedang meneliti seorang tahanan pembunuh berantai bernama Peter Jürgen. Jürgen sendiri telah melakukan 11 pembunuhan berantai terhadap para gadis sekolah yang masih berusia belasan tahun. Kejahatannya pun bisa diklasifikasikan sebagai pembunuhan atas motif seksual. Namun, ada yang aneh pada pembunuhan terakhir yang dilakukannya yang mana korbannya adalah seorang perempuan berusia 52 tahun bernama Cam. Terlebih lagi, tidak ditemukannya bukti hubungan seksual antara dirinya dan korban. Jürgen sendiri mengaku bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap wanita itu atas suruhan temannya. Pada keesokan harinya, Rudy dikejutkan dengan kedatangan Tenma ke kantornya. Ternyata, mereka adalah teman satu angkatan sewaktu masih duduk di bangku kuliah. Dulunya, Rudy merupakan murid terbaik di kelasnya sewaktu kuliah. Namun, semuanya berubah ketika Tenma datang dan merebut posisinya sebagai murid terbaik. Pada saat ujian terakhir, Rudy kemudian mencoba segala macam cara untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Bahkan dengan cara kotor seperti menyontek sekalipun. Akan tetapi, pada saat itu Tenma malah memergoki dirinya yang sedang menyontek. Kendati demikian, Tenma tak pernah memberitahukan hal itu pada siapapun. Pada akhirnya, Tenma pun kembali menjadi yang terbaik di kelas. Rudy sendiri sudah mengetahui jika Tenma kini tengah menjadi buronan polisi. Tenma kemudian memperlihatkan pada Rudy semua pesan yang ditinggalkan oleh Johan. Lalu meminta pendapatnya sebagai seorang psikolog kriminal. Tenma juga menceritakan mengenai Johan dan semua yang telah dialaminya hingga sampai saat ini. Rudy kemudian berpendapat jika banyak para pelaku kejahatan hanya menggunakan isu kepribadian ganda hanya untuk kabur dari dosa mereka. Mendengar itu, Tenma pun merasa jika Johan sedang mempermainkan dirinya. Setelah itu, Rudy kemudian segera melaporkan pertemuannya dengan Tenma kepada polisi. Rudy sebelumnya telah membuat janji dengan Tenma untuk bertemu lagi pada minggu depan. Ia pun bersedia bekerjasama dengan kepolisian untuk menangkap Tenma di hari pertemuan mereka. Esok harinya, Rudy kembali menemui Jurgen, lalu memutar rekaman percakapannya dengan Tenma mengenai Johan. Rudy lantas meminta pendapat Jurgen mengenai pembicaraan itu. Namun, secara tiba-tiba Jurgen langsung mencekik Rudy. Seraya berkata bahwa monster benar-benar ada di dunia ini. Jurgen lalu meminta Rudy memasuki basement rumah korbannya yang terakhir. Ia berkata kalau Rudy bisa mendapatkan bukti bahwa monster ada di sana. Beberapa waktu kemudian, Rudy mendatangi rumah nyonya Cam, wanita paruh baya yang menjadi korban terakhir Jurgen. Ia lalu segera masuk ke basement rumah itu, seperti yang diinginkan oleh Jurgen. Ketika sampai di dalam, Rudy sama sekali tak menemukan apapun yang mencurigakan. Selain banyak foto-foto nyonya Cam bersama dengan seorang bocah dan juga boneka yang cukup menyeramkan. Rudy pun memutuskan untuk pergi karena tak menemukan monster yang disebutkan oleh Jurgen. Namun, langkah Rudy tiba-tiba terhenti di saat ia teringat akan sesuatu. Ia pun segera memutar kembali rekaman pengakuan Jurgen mengenai penyiksaan yang didapat Jurgen dari ibunya sewaktu ia masih kecil. Ibu Jurgen sendiri mempunyai sebuah boneka besar berambut panjang yang menjadi saksi bisu atas penyiksaan yang dialaminya. Persis seperti boneka menyeramkan yang terpajang di tempat itu. Rudy lalu kembali dan mengamati semua foto-foto yang ada di tempat itu. Setelah diperiksa, ia pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah foto nyonya Cam bersama dengan Jurgen sewaktu masih kecil. Merasa ada yang janggal, Rudy lantas membuka bingkai foto itu dan akhirnya mendapati bahwa semua foto wajah Jurgen hanya ditempel begitu saja. Di atas foto wajah seorang anak yang telah dipotong. Hal itu lantas membuat Rudy sangat kebingungan karena nyonya Cam sendiri tidak memiliki anak. Rudy pun kembali teringat dengan pengakuan Jurgen bahwa ia telah dikirimi surat beberapa kali oleh orang misterius yang mengetahui semua tentang dirinya. Orang itu juga yang meminta Jurgen untuk masuk ke dalam basement rumah tersebut. Di tempat itu, kenangan menyakitkan dari masa lalu Jurgen pun bangkit kembali setelah melihat beberapa benda yang terlihat mirip dari masa kecilnya. Jurgen sendiri sangat kebingungan bagaimana mungkin orang itu bisa mengetahui tentang masa kecilnya. Kenangan menyakitkan itu kemudian membuat amarah Jurgen bangkit untuk membunuh nyonya Cam. Rudy kemudian segera memeriksa semua lemari yang ada di rumah itu. Dan betapa kagetnya ia di saat mendapati banyak surat dengan pesan yang sama, seperti pesan dari Johan yang diperlihatkan oleh Tenma padanya. Rudy pun mulai meyakini jika teman Jurgen dan Johan adalah orang yang sama dan sosok itu bukan sekedar hayalan belaka. Beberapa waktu kemudian, Rudy pergi menemui Tenma di taman, seperti janji mereka sebelumnya. Terlihat pula, para agen polisi yang sedang menyamar sudah bersiap untuk menangkap Tenma. Setelah bertemu dengan Tenma, Rudy pun langsung membawa Tenma berjalan menuju kerumunan banyak orang. Sembari membicarakan kejadian saat dirinya kedapatan menyontek sewaktu kuliah. Sejak hari itu, Rudy merasa jika Tenma selalu meremehkan dirinya. Rudy lalu memperlihatkan sebuah pesan rahasia pada Tenma seperti contekannya dulu, yang berisikan bahwa polisi telah mengepung tempat itu untuk menangkap Tenma. Rudy kini yakin, jika Johan yang dibicarakan oleh Tenma bukan karangannya semata. Ia lalu menduga, jika dulunya Johan pernah tinggal bersama dengan Nyonya Kemp. Namun, karena wanita itu sudah tidak berguna, Johan pun memutuskan untuk membunuhnya. Rudy juga percaya jika Tenma sebenarnya tidak bersalah. Kendati demikian, Rudy masih bertanya-tanya kenapa Johan selalu membunuh orang tua angkatnya. Seolah-olah, ia ingin menghapus masa lalunya. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di terminal bus. Mengetahui itu, pihak kepolisian pun sangat panik dan segera memerintahkan para agennya untuk menangkap Tenma. Sementara itu, Rudy sudah menyiapkan sebuah tiket bus untuk Tenma. Ia juga yakin jika masih ada cara untuk membuktikan bahwa Tenma tidak bersalah. Ia bahkan bersedia untuk membantu Tenma. Akan tetapi, Tenma berkata bahwa ia mengejar Johan bukan untuk membersihkan nama baiknya. Tenma juga mengatakan kalau ia tak pernah meremehkan Rudy. Ia pun menjelaskan kenapa tidak pernah melaporkan Rudy yang ketahuan menyontek. Tenma mengaku kalau dirinya juga menyontek pada saat itu. Mendengar itu seketika membuat Rudy tak bisa berkata-kata lagi. Sementara Tenma segera pergi dari tempat itu. Beberapa waktu kemudian, Tenma dan Dieter kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari Johan. Saat berada di jalan, sepasang suami istri paruh baya baik hati memberikan tumpangan pada mereka yang kebetulan menuju kota yang sama. Selama perjalanan, sang suami menanyakan banyak hal kepada Tenma. Ia juga sadar kalau Tenma dan Dieter bukanlah ayah dan anak. Sang istri lantas meminta Tenma untuk memaklumi suaminya. Rasa ingin tahunya dikarenakan sang suami merupakan mantan polisi. Walau sedikit panik, Tenma berusaha bersikap seperti biasanya. Setelah beberapa jam berlalu, mobil yang mereka tumpangi malah kehabisan bensin. Tenma kemudian coba meminta bantuan pada sebuah truk yang sedang melintas. Tapi sayangnya, sang supir berkata jika ia tak bisa memberikan bantuan bahan bakar pada mereka. Kendati demikian, ia masih bisa menampung dua orang untuk ikut bersamanya. Tenma dan Dieter kemudian pergi bersama truk itu dan berjanji akan kembali setelah mereka menemukan stasiun pengisian bahan bakar. Setelah beberapa jam berlalu, pasangan itu masih setia menunggu kedatangan Tenma dan Dieter. Namun sang suami mulai ragu kalau Tenma akan kembali sesuai janjinya. Berbeda dengan sang istri yang percaya dan berpikir kalau Tenma adalah orang yang baik. Mereka pun terus menunggu di tempat itu sampai matahari mulai terbenam. Penantian mereka pun tidak sia-sia. Dari kejauhan, terlihat Tenma dan Dieter yang berjalan kaki ke arah mereka. Seraya membawa segalon bensin yang mereka dapat dari petani setempat. Perjalanan mereka pun kembali berlanjut. Mereka lalu singgah di sebuah restoran dan makan malam bersama. Pada keesokan harinya, mereka akhirnya sampai di kota Freyham yang menjadi tujuan mereka. Namun sebelum diantar ke tempat tujuan mereka, Dieter dan Tenma dibawa untuk singgah di kantor polisi terlebih dahulu. Yang mana pasangan suami istri itu memiliki sedikit urusan di sana. Lagi-lagi, hal itu membuat Tenma sangat panik. Mengingat kalau dirinya saat ini tengah menjadi buronan di seluruh Jerman. Sehabis dari tempat itu, mereka kemudian dibawa menuju kastil Steinbach untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Dulunya, anak dari pasangan suami istri itu sering mengunjungi tempat itu dan menyarankan mereka untuk pergi ke sana. Dengan perasaan yang sangat terpukul, sang suami lalu memberitahukan apa tujuan mereka datang ke kota itu. Yang mana, mereka hendak menemui putra mereka yang saat ini sedang di penjara karena telah membunuh seseorang. Setelah mengunjungi kastil itu, Tenma dan Dieter kemudian berpisah dengan mereka berdua. Sang suami sendiri sudah mengetahui kalau Tenma saat ini tengah menjadi buronan setelah ia melihat poster pencarian Tenma saat berada di kantor polisi. Namun, ia kini yakin kalau Tenma sebenarnya orang yang baik dan juga tidak bersalah. Jauh di sebuah kota di Perancis bagian selatan, terlihat Muller kini hidup bahagia dan tinggal di sebuah rumah mewah. Muller sendiri merupakan rekan kerja Mesner, detektif yang pernah hendak menculik Tenma dan Nina. Setelah meninggalkan kepolisian, ia menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki seorang putra bernama Fritz. Muller juga mempunyai seorang bodyguard setia yang bernama Roberto. Muller sendiri telah menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki kasus yang terjadi pada Tenma. Sang detektif lalu memberitahukan bahwa Mesner, mantan rekan kerjanya, sudah tewas dibunuh pada dua bulan yang lalu. Walau hidup di dalam gemilang harta, Muller kerap dihantui rasa bersalah atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap pasangan keluarga Fortner. Walau sebenarnya ia terpaksa harus melakukannya, semua bermula ketika dirinya mendapat panggilan misterius dari seseorang yang mengetahui tentang bisnis narkobasitaan yang ia jalankan bersama Mesner sewaktu aktif di kepolisian. Jika tidak ingin hal itu terbongkar, Muller kemudian diminta untuk membunuh pasangan keluarga Fortner. Namun mereka malah ikut membunuh Mauler yang kebetulan ada di sana. Setelah melakukan pembunuhan itu, Muller mendapatkan uang yang sangat banyak. Dirinya kemudian dibawa oleh sebuah sindikat misterius dan diberikan posisi jabatan yang bagus. Namun Muller akhirnya memutuskan untuk keluar dari sindikat tersebut setelah ia bertemu dengan istrinya. Semua itu lantas membuat Muller semakin bertanya-tanya, kenapa dirinya bisa keluar dari sindikat itu dengan sangat mudah. Muller pun semakin penasaran, siapa orang misterius yang dulu menelponnya, orang yang sudah mengontrol hidupnya layaknya sebuah bidak catur. Ia pun sangat berterima kasih pada Roberto, karena sudah melindunginya selama ini. Pada esok harinya, Muller yang sedang berada seorang diri di rumah pun sangat dikagetkan. Di saat melihat jasad, detektif sewaannya sudah tewas tergeletak di lantai dua rumahnya. Tiba-tiba, Nina yang dipenuhi dengan rasa dendam kemudian muncul di hadapannya. Nina memberitahukan jika bodyguard Muller sendirilah yang telah membunuh detektif tersebut. Awalnya Muller tak percaya dan malah menuduh Nina yang melakukannya sebagai upaya balas dendam atas kematian orang tuanya. Nina yang tak peduli kemudian segera pergi dari tempat itu seraya membawa tas milik sang detektif. Bertepatan dengan itu, terdengar langkah kaki Roberto yang perlahan menaiki anak tangga. Muller yang mulai memikirkan perkataan Nina pun mulai panik dan akhirnya memutuskan untuk segera kabur. Saat masuk ke mobil, dirinya malah bertemu dengan Nina yang sudah menunggunya. Nina kemudian mengancam Muller untuk membawanya pergi dari rumah itu. Dalam perjalanan, Muller coba menjelaskan kenapa ia membunuh orang tua Nina. Ia berkata bahwa mereka saat itu tak punya pilihan lain. Mendengar alasan itu, amarah Nina pun semakin menjadi-jadi. Ia lalu menghentikan mobil itu dan membawa Muller ke tebing yang ada di pinggir laut. Nina kemudian melampiaskan semua rasa amarahnya seraya mengarahkan senjatanya pada Muller. Muller yang berada di ambang kematian pun merasa sangat ketakutan dan bahkan sampai menangis. Ia sama sekali belum siap untuk meninggalkan istri dan anaknya. Terlebih lagi, hari ini adalah pertama kalinya Fritz memanggil dirinya sebagai ayah dan itu memberikan kebahagiaan padanya. Pengakuan itu lantas membuat Nina luluh dan mengurungkan niat untuk membunuhnya. Muller lalu mengaku kalau dirinya telah lama mencari Tenma dan juga Nina untuk mencari tahu siapa orang yang sedang mengontrol hidupnya. Nina kemudian memeriksa tas milik detektif itu dan mendapati banyak data yang berkaitan dengan Tenma, Johan dan juga dirinya. Sang detektif yang disewa oleh Muller ternyata sudah berhasil mengungkap kalau orang yang membunuh Messner adalah Roberto, bodyguardnya sendiri. Secara tiba-tiba Muller mendapat panggilan dari Roberto yang meminta agar tas itu beserta isinya diserahkan padanya. Jika Muller tidak ingin terjadi apapun pada istri dan anaknya. Ancaman itu lantas membuat Muller sangat panik. Ia lalu meminjam pistol milik Nina dan segera kembali ke rumah. Sementara Nina akan mengawasinya dari rumah kosong yang ada di sebelah. Saat tiba di rumah, Muller langsung disambut oleh Roberto bersama tiga orang dari sindikat yang tidak dikenalnya. Jasad yang tadinya ada di rumah itu juga sudah tidak ada. Muller yang dilanda rasa panik lantas bertanya siapa Roberto sebenarnya. Alih-alih menjawabnya, Roberto malah meminta agar tas itu diserahkan padanya. Tidak ingin hal buruk terjadi pada keluarganya, Muller pun lebih memilih untuk memberikan tas itu padanya. Setelah itu, Muller kemudian segera memeriksa keadaan Nina. Tapi sayangnya gadis itu sudah tidak ada, yang mana orang-orang dari sindikat sudah menangkapnya. Roberto kemudian meminta Muller agar tidak ikut campur kalau Muller masih ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Beberapa saat kemudian, terlihat Nina yang disekap di sebuah bangunan terbengkalai. Setelah memberitahukan di mana keberadaan Johan, para pembunuh bayaran kemudian hendak menghabisinya di saat itu juga. Tapi untungnya Muller datang di waktu yang tepat. Ia pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Dan setelah itu hendak membawa Nina pergi dari tempat itu. Namun sial bagi Muller, salah satu dari pembunuh bayaran itu ternyata masih hidup dan langsung menembak dirinya. Nina kemudian segera membawa Muller yang sudah terluka parah pulang ke rumahnya. Berpindah menuju kota Hamburg, yang sedang dihebohkan dengan kasus pembunuhan pasangan suami istri paruh bayar yang baru saja terjadi. Hal itu lantas membuat kehebohan di antara para wartawan, yang mulai mengaitkan kasus itu dengan pembunuhan berantai pasangan suami istri yang terjadi di seluruh Jerman. Salah seorang jurnalis bernama Kieper kemudian meminta pendapat Lange mengenai kasus tersebut. Lange kemudian berkata, jika pembunuhnya adalah orang yang sama yang telah melakukan pembunuhan berantai terhadap pasangan suami istri di seluruh Jerman. Setelah itu, Lange kemudian mendatangi TKP untuk mencari petunjuk atas kasus tersebut. Kedua korban sendiri dihabisi menggunakan sebilah pisau dan berada pada posisi yang saling berjauhan. Namun Lange menyadari ada yang aneh, yang mana posisi sidik jari sang suami sebelum dibunuh berada jauh dari lokasi jasadnya. Setelah itu, Lange kemudian mendatangi seorang wanita yang tinggal di sekitar area itu. Ia lalu memperlihatkan foto Tenma dan meminta wanita itu untuk menghubunginya jika Tenma mendatanginya untuk menanyai informasi. Dari sana, Lange kemudian pergi menemui Zibel, yang tak lain merupakan keponakan dari pasangan suami istri yang dibunuh sebelumnya. Zibel sendiri sudah dianggap seperti anak oleh pasangan tersebut. Karena seperti yang diketahui, pasangan tersebut tidak memiliki anak kandung. Karena itulah Zibel akan menjadi pewaris tunggal dari seluruh harta yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Lange kemudian mulai mengkonfrontasi Zibel mengenai harta yang akan diwarisinya. Hal itu lantas membuat Zibel sangat marah dan merasa sudah dituduh. Zibel sendiri memiliki alibi yang cukup kuat, yang mana sekretarisnya mengaku bahwa Zibel berada di kantor saat pembunuhan terjadi. Beberapa waktu kemudian, Keeper kembali mendatangi Lange. Ia berkata telah memeriksa Zibel dan mendapati bahwa perusahaan yang dimilikinya ternyata memiliki hutang yang sangat banyak. Ia pun mulai ragu kalau kasus itu tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di seluruh Jerman. Dan ternyata, Lange juga sudah mengetahui jika kasus ini hanyalah kasus pembunuhan biasa. Yang mana, pelaku ingin membuat pembunuhan ini agar terlihat seperti salah satu dari pembunuhan berantai. Mengetahui itu, Keeper lalu hendak mengganti cerita kasus ini pada surat kabar mereka. Namun, Lange langsung mengancamnya. Ia meminta Keeper untuk menulis berita pembunuhan ini sebagai bagian dari pembunuhan berantai yang terjadi di seluruh Jerman dengan Tenma sebagai pelakunya. Jika Keeper tidak mau melakukannya, maka Lange akan memberitahukan pada anak dan istri Keeper mengenai perselingkuhannya. Ancaman itu lantas membuat Keeper tak bisa bergeming sama sekali. Berita itu kemudian dengan cepat menyebar, dan akhirnya berhasil memancing Tenma datang ke Hamburg. Ia lalu mendatangi wanita yang sebelumnya ditemui oleh Lange. Wanita itu pun coba bersikap seperti biasanya, dan menjawab semua pertanyaan dari Tenma. Setelah kepergian Tenma, wanita itu kemudian segera menghubungi Lange. Sementara Tenma mendatangi TKP dan kemudian mulai membayangkan bagaimana cara pelaku menghabisi kedua korbannya. Dan sama seperti Lange, Tenma mendapati sidik jari sang suami sebelum dibunuh berada jauh dari jasadnya. Hal itu menandakan bahwa sang pelaku sedikit ragu saat melakukan aksinya. Tenma pun seketika tersadar ketika melihat sebuah cermin di depannya. Itu berarti pelaku sempat berhenti di saat melihat wajahnya dan wajah korban di kaca. Tenma pun sangat yakin jika pembunuhan kali ini bukan dilakukan oleh Johan, melainkan seorang peniru yang coba melakukannya seperti Johan. Saat hendak pergi dari rumah itu, Lange tiba-tiba muncul di hadapannya setelah sekian tahun mereka tidak bertemu. Di saat itu juga, Tenma kemudian segera kabur melalui jendela. Sementara Lange hendak menembaknya, namun dirinya langsung ditikam oleh Zibel yang muncul secara tiba-tiba. Tak tinggal diam, Lange pun langsung mengeluarkan tembakan untuk melumpuhkannya. Zibel pun akhirnya mengaku bahwa ialah yang telah membunuh paman dan bibinya. Akan tetapi, Lange sama sekali tidak tertarik dengan pengakuannya dan malah memilih mengejar Tenma yang hendak kabur dari tempat itu. Namun, ia tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri karena sudah kehabisan banyak darah. Tenma yang tidak tega meninggalkannya, kemudian segera membawa Lange ke rumah sakit. Lange sendiri masih sangat yakin jika Tenma adalah pelaku pembunuhan berantai yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Ia juga tak percaya dengan sosok Johan yang selalu disebutkan oleh Tenma dan berpikir kalau sosok Johan hanya ada di dalam kepala Tenma. Di tempat yang berbeda, terlihat Eva yang kini hidup menggelandang dan kerap berpindah-pindah dari hotel ke hotel. Ia bahkan sampai menginap di kantor polisi setelah di malam sebelumnya ia ditemukan pingsan di jalanan. Saat keluar dari penjara, Eva seketika tersadar kalau ia sudah kehilangan tasnya. Eva lalu kembali ke kamar penginapannya dan mendapati jika seluruh tempat itu sudah digeledah. Karena tak sanggup membayar biaya kamarnya, pemilik penginapan itu lantas mengusir dirinya. Eva yang dilanda rasa putus asa kemudian berjalan menuju bar yang ia kunjungi di malam sebelumnya. Dengan harapan bisa menemukan tasnya yang hilang di tempat itu. Tapi sayangnya, ia tak bisa menemukannya. Di saat dirinya sudah menyerah, seorang pria kemudian menghampiri Eva seraya membawa tasnya yang hilang. Dan ternyata orang itu adalah Roberto. Roberto mengaku kalau ia dan Eva minum bersama saat di bar semalam. Namun, Eva lebih dulu pergi dan tak sengaja meninggalkan tasnya. Pembicaraan mereka kemudian berlanjut ke sebuah restoran. Eva lalu memperlihatkan sebuah album foto dari tas itu, yang mana itu merupakan sesuatu yang sangat berharga baginya. Pada sebuah halaman di album itu, Roberto mendapati ada foto yang sudah disobek. Eva lantas berkata kalau ia tidak menginginkan foto itu ada di sana. Malam harinya, mereka mengunjungi sebuah bar dan minum bersama. Seraya membicarakan mengenai kehidupan mereka masing-masing. Sebuah hotel kemudian menjadi tujuan akhir mereka pada malam itu. Eva lantas berpikir kalau ini adalah malam yang menyenangkan baginya. Namun, semuanya berubah ketika Roberto tiba-tiba menampar dirinya. Seraya menanyakan, di mana Eva menyembunyikan foto yang dibuangnya dari dalam album. Roberto ternyata sudah mengetahui kalau Eva selama ini sedang mencari Tenma. Hal itu pun membuat Eva sangat kaget. Namun, ia langsung paham kenapa Roberto mencari foto yang ia buang dari album. Yang mana itu adalah foto Tenma bersama dengan Johan kecil pada 10 tahun yang lalu. Eva lalu mengaku bahwa ia sudah pernah melihat Johan pada 1 tahun yang lalu di kota Dusseldorf. Pada saat itu, Eva masih dibayangi rasa penyesalan karena sudah meninggalkan Tenma. Ia pun kerap menguntitnya untuk melihat apa yang dilakukan Tenma seusai bekerja. Hingga pada suatu malam, Eva melihat Tenma singgah di sebuah toko jam. Yang mana pada saat itu, Tenma hendak membeli sebuah jam untuk pasiennya yang bernama Junker. Dari sana, Eva kemudian mengikuti Tenma yang kembali ke rumah sakit. Baru saja tiba di rumah sakit, ia melihat Tenma yang berlari mengejar seseorang. Melihat itu, Eva kemudian berusaha mengejarnya hingga sampai di sebuah bangunan terbengkalai. Namun, tiba-tiba ia sangat dikagetkan di saat mendengar suara letusan senjata api dari bangunan tersebut. Eva kemudian langsung bersembunyi. Di saat mendengar suara langkah kaki seseorang yang mulai mendekat. Ia kemudian melihat sosok seorang pemuda yang tak lain adalah Johan. Pada keesokan paginya, Eva terbangun dan mendapati Roberto yang sedang menodongkan senjata padanya. Eva pun sangat yakin bahwa Roberto adalah orang yang diutus oleh Johan untuk menghabisinya. Ia menduga bahwa siapa saja yang pernah melihat Johan harus dibunuh. Eva lalu membuat kesepakatan dengan Roberto. Ia meminta Roberto memberitahukan di mana Tenma saat ini. Dengan begitu, Eva akan memberikan foto itu padanya. Sementara di tempat yang berbeda, Tenma masih melanjutkan pekerjaannya sebagai dokter dunia kriminal bersama dengan Hekel. Pasiennya kali ini adalah seorang bos mafia yang terluka akibat diserang saat berada di rumah persembunyiannya. Setelah mengobati lukanya, mereka kemudian makan bersama Seraya berbincang banyak hal. Si bos mafia berkata jika ia sudah lama tidak merasakan makan bersama seperti ini. Sebab anak istri dan orang-orang terdekatnya sudah tewas dibunuh. Ia lalu memberitahukan bahwa pada lima tahun yang lalu ada sebuah organisasi yang dibuat untuk memonopolis semua uang di pasar gelap yang ada di Jerman. Organisasi itu juga bisa mencuci semua uang yang berasal dari aktivitas ilegal. Sama seperti bank pada umumnya, organisasi itu juga memperbolehkan orang-orang untuk meminjam uang. Namun, baru-baru ini, petinggi organisasi itu tiba-tiba dikabarkan menghilang. Yang kemudian mengakibatkan pertengkaran di dalam organisasi itu karena saling memperebutkan uang. Banyak dari mereka yang kemudian mati dan akhirnya membuat organisasi itu hancur. Akan tetapi, si bos mafia sendiri yakin kalau petinggi organisasi itu sebenarnya masih hidup di suatu tempat. Sebab seperti rumor yang ia dengar, petinggi organisasi itu kemungkinan sedang bersekolah di suatu tempat di kota Munich. Karena faktanya, petinggi organisasi yang ia bicarakan hanyalah seorang bocah berusia 15 tahun pada lima tahun yang lalu. Si bos mafia berkata, jika bocah itu seakan sedang melakukan permainan pada orang dewasa, sama seperti seorang anak yang bermain dengan sekumpulan semut. Mendengar semua itu, Tenma pun seakan mengetahui siapa orang yang dimaksud oleh pria itu. Si bos mafia kemudian meminta Diter untuk memanggil bodyguardnya yang sedang berjaga di jalan masuk, agar ia ikut makan bersama mereka. Namun, Diter sudah terlambat. Roberto sudah lebih dulu tiba dan kemudian membunuh sang bodyguard. Roberto lalu memberikan sebuah pistol pada Eva untuk membunuh Tenma. Sementara itu, si bos mafia segera mengetahui melalui penyeranta miliknya kalau bodyguardnya sudah tewas. Ia pun menduga kalau seseorang sedang menuju rumahnya. Sedangkan itu, Diter yang berlari ke girangan tiba-tiba berhenti di saat melihat Eva yang berjalan ke arahnya. Namun, Eva malah meminta bocah itu untuk menyuruh Tenma segera kabur. Seketika saja, Roberto tiba-tiba menembak Eva dari balik pepohonan. Tidak tinggal diam, Diter kemudian segera membawa Eva yang terluka untuk berlindung. Eva sendiri sebenarnya masih mencintai Tenma, karena itulah ia tak sanggup untuk membunuhnya. Eva lalu meminta Diter untuk kembali memperingatkan Tenma agar segera pergi. Namun, Diter menolak dan lebih memilih untuk tinggal bersamanya. Diter yakin kalau Tenma pasti akan datang membantu mereka. Eva yang sudah kehabisan darah pun mulai kehilangan kesadarannya secara perlahan. Beruntungnya, Tenma datang di waktu yang tepat untuk membantu mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat Eva yang sudah mulai pulih bersama dengan si bos mafia. Si bos mafia mengatakan bahwa hanya ada satu jalan yang penuh dengan keamanan tinggi menuju rumah ini. Karena itulah Roberto kemudian memanfaatkan Eva supaya ia bisa masuk ke rumah ini untuk menghabisi Tenma. Namun, pada akhirnya rencana itu tidak berjalan, karena Eva tak sanggup untuk membunuh Tenma. Eva kemudian diberitahu bahwa Tenma saat ini sedang pergi menuju kota Munich. Karl Neumann merupakan seorang pemuda baik hati yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Kota Munich. Pada setiap hari selasa, ia bekerja paruh waktu membacakan buku latin untuk seorang milioner tua yang bernama Hans Schuwald. Namun, Hans merasa jika kemampuan bahasa latin Karl masih jauh dari yang diharapkannya. Karl pun kerap dimarahi dan mendapat perlakuan kurang baik dari pria tua tersebut. Saat berada di kampus, Karl dihampiri oleh seorang gadis bernama Lotte, yang juga mahasiswi di kampusnya. Sama seperti Karl, Lotte juga bekerja paruh waktu di rumah Hans. Namun, ia hanya membersihkan dan mengurus rumah milioner tua tersebut. Sebab, hanya anak laki-laki saja yang diperbolehkan membaca untuknya semenjak penglihatan Hans mulai memburuk. Lotte memberitahukan bahwa Hans juga punya murid lain yang bekerja paruh waktu membacakan buku untuknya. Lotte sendiri cukup mengetahui banyak hal tentang Hans dan juga bisnis besar yang dimilikinya. Seperti yang sudah diketahui, Hans sendiri merupakan orang yang bisa memanipulasi pasar saham Jerman sesuai kemauannya. Namun, Lotte sangat bingung apa yang akan dilakukan oleh Hans dengan semua kekayaannya, karena ia sama sekali tidak memiliki keluarga. Hans juga seakan memiliki banyak misteri. Lotte bahkan kerap melihatnya keluar di tengah malam setiap harinya. Ia pun berencana untuk menyelidiki kemana tujuan pria tua itu. Di samping semua itu, Lotte sudah mengetahui bagaimana Hans memperlakukan Carl. Namun, diperlakukan seperti itu sudah biasa bagi Carl. Mengingat dirinya hanyalah seorang anak angkat yang sudah beberapa kali berganti orang tua. Pada awalnya, Carl pindah ke kota Munich untuk mencari ibu kandungnya yang bernama Margot Langer. Namun, ia kini sudah tidak peduli lagi akan hal itu. Lotte yang sangat penasaran kemudian coba mencari informasi mengenai ibu Carl. Keesokan harinya, Lotte mendatangi Carl dan memberitahukan bahwa ia sudah mengetahui tentang ibunya. Pada malam harinya, mereka berdua membuntuti Hans secara diam-diam. Dan ternyata tempat yang selalu dikunjungi oleh Hans adalah sebuah apartemen tempat tinggal para pekerja prostitusi. Carl pun semakin penasaran siapa sebenarnya yang ditemui oleh milioner tua tersebut. Kemudian terungkap bahwa yang ditemui Hans adalah seorang wanita bayaran yang mengaku sebagai Margot Langer. Mendengar itu, lantas membuat Carl sangat kaget. Setelah mereka memperkenalkan diri, wanita itu lalu mengaku jika Hans datang hanya untuk memberikan uang dan meminta maaf padanya karena Hans telah meninggalkan dia dan anaknya. Mendengar itu, lantas membuat Carl sangat marah sebab wanita itu telah mengaku sebagai ibunya untuk menipu Hans agar bisa mendapatkan uang. Carl sendiri tahu persis kalau wanita itu bukan ibunya. Karena ibunya sendiri sudah tewas dibunuh pada satu tahun yang lalu. Di sini kemudian terungkap bahwa Carl sebenarnya adalah anak dari Hans. Namun, wanita itu malah tertawa di saat mendengar semua pengakuan Carl. Ia berkata bahwa Hans sebenarnya telah sadar sudah ditipu. Akan tetapi, Hans seakan tidak peduli lagi. Dikarenakan rasa bersalah yang sangat besar pada Carl dan ibunya. Oleh karena itu, Hans terus berpura-pura menganggap wanita itu sebagai ibu Carl. Sebagai upaya untuk menebus kesalahannya. Wanita itu lalu berkata bahwa ia tak yakin kalau Carl merupakan anak kandung Hans. Karena sebelumnya, ada satu orang lagi yang telah mendatanginya dan juga mengaku sebagai anak Hans. Ia bahkan memiliki cerita yang sama dengan Carl. Mendengar itu lantas membuat mereka berdua sangat kaget. Dan lebih mengejutkannya lagi, orang itu sama seperti Carl. Yang juga seorang mahasiswa dan bekerja paruh waktu sebagai pembaca untuk Hans pada hari Kamis. Hal itu lantas membuat Carl semakin penasaran. Siapa orang yang telah mengaku-ngaku sebagai dirinya. Carl sebenarnya hanya ingin mengetahui orang seperti apa ayahnya. Karena itulah ia tak pernah memberitahukan jati dirinya yang sebenarnya. Ia selalu teringat dengan pesan sang ibu saat mereka berpisah di stasiun kereta sewaktu ia masih kecil. Sang ibu berpesan agar Carl tak meminta apapun dari ayahnya saat mereka bertemu nanti. Sang ibu dulunya merupakan seorang pelacur karena itulah ia tak ingin Carl tinggal bersamanya. Dan memutuskan untuk menitipkannya pada seorang teman. Sebelum mereka berpisah, sang ibu memberikan sesuatu yang dulu diberikan Hans padanya saat Carl lahir. Dan itu adalah kali terakhir Carl melihat wajah ibunya. Di saat mengenang kembali sang ibu, Carl tiba-tiba dihampiri oleh Lotte. Yang memberitahukan bahwa ia sudah mengetahui siapa orang yang mengaku sebagai Carl. Dan dia adalah mahasiswa literatur filsafat yang bernama Edmund Fahren. Namun, saat itu mereka tak bisa menemuinya. Karena pada hari itu Edmund tidak masuk kelas. Carl sendiri tidak peduli jika Edmund menipu ayahnya untuk mewarisi hartanya. Namun Carl sangat marah karena Edmund sudah mengaku sebagai anak ibunya. Pada keesokan harinya, mereka masih belum juga bisa menemui Edmund di kampus. Mereka lalu berencana untuk mengintai rumah Hans pada hari Kamis esok harinya. Akan tetapi, setelah menunggu cukup lama, Edmund tak kunjung datang ke rumah itu. Lotte kemudian menyarankan agar mereka mengunjungi langsung tempat tinggalnya. Yang mana Lotte sebelumnya sudah menyelidiki di mana Edmund tinggal. Di saat mengetuk pintu kamarnya, mereka tak kunjung mendapat jawaban apapun. Carl lalu memutuskan untuk membuka pintu kamar tersebut. Dan betapa kagetnya mereka di saat mendapati Edmund yang sudah tewas gantung diri. Keesokan harinya, kematian Edmund seketika langsung menjadi pembicaraan di seluruh kampus. Terlebih lagi dengan surat wasiat yang ditulis oleh Edmund. Yang berkata bahwa ia tak bisa lagi berpura-pura. Di tengah perbincangan itu, seorang pemuda yang juga membacakan buku untuk Hans di hari Jumat datang menghampiri mereka. Dan tanpa disangka, pemuda itu adalah Johan Libert. Di sebuah kantor psikoterapi, Dr. Reichwein sedang memberikan konseling pada salah satu pasiennya yang bernama Richard Brown. Richard Brown sendiri merupakan seorang detektif swasta yang telah dipecat dari kepolisian karena ia membunuh seorang penjahat yang masih di bawah umur. Namun, Richard sendiri mengaku bahwa ia dalam keadaan mabuk saat melakukannya. Semua masalah itulah yang kemudian mempertemukannya dengan Dr. Reichwein. Dr. Reichwein sendiri sudah menganggap Richard seperti temannya, begitu pun sebaliknya. Richard lalu memperlihatkan foto Edmund pada Dr. Reichwein, seraya meminta pendapatnya mengenai orang di foto itu sebagai ahli psikologis. Hans ternyata telah menyewa Richard untuk menyelidiki kematian pemuda yang mengaku sebagai anaknya itu. Dr. Reichwein lantas berpendapat jika wajah Edmund bukanlah wajah seorang penipu. Setelah mendapat izin dari rekan lamanya di kepolisian, Richard pun diizinkan untuk memeriksa TKP kematian Edmund. Awalnya tidak ada yang mencurigakan di tempat itu. Sampai Richard menemukan sebuah buku yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan filsafat. Richard lalu membuka buku itu dan mendapati sebaris kalimat latin yang sudah ditandai. Setelah itu, Richard kemudian menanyai tentang Edmund pada orang yang tinggal di kamar sebelah. Namun, orang itu sama sekali tidak mengetahui apapun. Tidak sampai di situ, Richard juga memintanya menerjemahkan sebaris kalimat latin pada buku yang ditemukannya. Setelah diterjemahkan, kalimat itu ternyata mengatakan hal yang sama seperti pesan terakhir Edmund. Richard pun langsung tersadar kalau pesan terakhir Edmund dikutip dari buku tersebut. Pada sore harinya, Carl selalu mendatangi atap gedung kampusnya untuk menghabiskan waktu sendiri. Sesampainya di atas, di sana ternyata sudah ada Johan yang juga suka menghabiskan waktu di tempat itu. Mereka pun saling bercerita seraya menikmati pemandangan indah seluruh kota dari tempat itu. Carl yang terbawa suasana kemudian menceritakan semua kisah hidupnya kepada Johan. Carl lalu mengatakan kalau ia masih enggan untuk memberitahukan jati dirinya kepada Hans. Sebab, ia ingin melihat orang seperti apa ayahnya. Carl khawatir kalau Hans nantinya berpikir bahwa ia hanya mengincar hartanya. Setelah menceritakan semua itu, Carl pun sangat tak menyangka. Kalau Johan sampai menangis mendengar kisah hidupnya. Esok harinya, Richard melaporkan penyelidikannya pada Hans. Richard pun yakin jika Edmund tak melakukan bunuh diri. Ia juga memberitahukan bahwa Edmund adalah penipu dan bukan anaknya. Akan tetapi, Hans seakan tak peduli dengan semua itu dan malah meminta Richard untuk berhenti. Sementara itu, Johan sedang memperlihatkan kesibukannya pada Carl dan Lotte. Yang mana ia kini bekerja sebagai sukarelawan pengasuh anak di sebuah panti asuhan. Johan pun mempunyai ide untuk menghibur Hans yang saat ini sedang bersedih atas kematian Edmund. Pada sore harinya, Carl dan Lotte kemudian membawa Hans menuju sebuah hutan untuk menghiburnya. Setibanya di tempat tujuan, mereka sama sekali tak menemukan satu pohon pun ada di sana. Karena nyatanya, tempat itu kini sudah rata menjadi lokasi konstruksi bangunan. Carl pun sangat dilema. Tak tahu harus mengatakan apa kepada sang ayah. Ia pun hanya bisa meminta maaf kepada pria tua yang hampir tak bisa melihat itu. Sesaat kemudian, Johan mendatangi mereka. Dan kemudian meminta Hans untuk membayangkan pepohonan dan juga kicauan suara burung yang merdu. Ia lalu memberikan sebuah apel pada Hans sembari berkata bahwa seluruh pemandangan di tempat itu sangat indah. Seketika saja, air mata Hans pun mulai mengalir membayangkan semua itu. Di tempat yang berbeda, Richard mendatangi wanita yang mengaku sebagai Margot Langer untuk mencari informasi mengenai Edmund. Wanita itu lalu memberitahukan kalau Edmund datang menemuinya bersama dengan seorang pemuda. Dan pemuda itulah yang berbicara banyak hal padanya. Tidak hanya itu, wanita itu juga memberitahukan mengenai Carl, yang juga mendatanginya dan mengaku sebagai anak Hans sama seperti Edmund. Pada esok harinya, Richard menemui mantan istrinya di sebuah kafe untuk membicarakan mengenai putri mereka yang sudah lama tidak ditemuinya. Namun sama seperti sebelumnya, Richard masih belum diizinkan untuk bertemu dengan putri mereka. Richard sendiri berpisah dengan istrinya setelah insiden pembunuhan yang dilakukannya saat masih dikepolisian. Dan juga diakibatkan oleh kecanduannya meminum alkohol. Namun, setelah menjalani terapi, ia kini sudah bisa menahan hasratnya akan minuman keras. Setelah pertemuan itu, Richard kembali mendatangi dokter Reichwein. Dan memintanya untuk memberikan pendapat mengenai foto Carl. Seperti yang diketahui, Carl merupakan orang pertama yang menemukan jasad Edmund. Alih-alih menjawabnya, sang dokter malah meminta Richard untuk lebih bersantai. Ia juga memperingatkan Richard agar jangan sampai menyentuh alkohol lagi. Dokter Reichwein juga mengatakan, kalau Richard tak bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah membunuh seorang penjahat yang masih di bawah umur. Kendati demikian, ia meminta Richard agar menjadikan insiden itu sebagai pukulan untuk melangkah maju. Richard sebenarnya masih dihantui rasa bersalah atas insiden itu. Tak jarang, ia terus terbayang dengan apa yang terjadi pada saat itu. Beberapa waktu kemudian, Richard coba menyelidiki Carl untuk mencari kaitannya dengan kematian Edmund. Namun, Richard masih penasaran kenapa Carl tak kunjung memberitahukan pada Hans mengenai jati dirinya. Setelah itu, Richard kemudian kembali menemui mantan istrinya. Namun lagi-lagi, sang istri berkata bahwa putri mereka masih belum mau menemuinya. Kabar itu lantas membuat Richard sedikit frustasi. Ia kemudian memesan segelas whisky sebagai pelampiasan. Akan tetapi, Richard masih bisa bertahan dan memilih untuk tidak menyentuhnya. Sementara itu, Carl masih terus bekerja membacakan buku untuk Hans. Dan untuk yang pertama kalinya, Hans akhirnya memuji kemampuan bahasa latin Carl yang mulai membaik. Dengan rendah hati, Carl lalu berkata bahwa Johan adalah orang yang telah mengajari dirinya. Mengetahui itu, Hans lantas mengungkapkan rasa kagumnya pada kemampuan dan juga kepintaran Johan. Carl lalu bertanya, apa yang akan dipikirkan Hans jika Johan merupakan anak kandungnya? Hans pun menjawabnya hanya dengan sebuah senyuman. Hal itu lantas membuat Carl sangat dilema dan juga sedikit iri pada Johan. Johan lalu menyarankan pada Carl untuk memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya pada Hans. Namun, Carl sama sekali tak berniat untuk melakukannya. Walau sebenarnya, Carl memiliki sebuah bukti bahwa Hans adalah ayah kandungnya. Ia tak mau Hans berpikir kalau dia hanya ingin mengincar hartanya. Carl pun sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi anak orang tua angkatnya secara resmi. Pada saat kedatangan mereka di minggu depan, Ia pun berencana untuk berhenti membacakan buku bagi Hans. Mendengar itu, Johan lalu menyarankan Carl agar memberikan bukti itu padanya. Beberapa hari kemudian, orang tua angkat Carl datang mengunjunginya. Mereka lalu makan malam bersama dan berbincang mengenai banyak hal. Carl lalu mengatakan kalau ia telah memutuskan untuk menjadi putra mereka secara resmi. Pada malam harinya, Carl mendapat panggilan dari Hans yang sudah mengetahui kabar bahwa Carl akan berhenti membaca untuknya. Dan itu membuat Hans sangat bersedih. Sebagai perpisahan, Hans lalu meminta Carl membacakannya kalimat latin untuk yang terakhir kalinya. Secara perlahan, Carl lalu membaca kata demi kata yang ada di buku. Tanpa ia sadari, air mata pun mulai berjatuhan dari matanya. Sampai ia tak sanggup lagi untuk membaca buku tersebut. Di saat itu pula, Hans tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Pria tua itu lalu bertanya padanya, kenapa Carl menyembunyikan benda itu darinya. Yaitu sebuah kaki kelinci yang ia berikan pada ibu Carl sewaktu melahirkannya. Benda itu ia berikan sebagai jimat agar Carl selalu dalam keadaan sehat. Ayah dan anak itu pun mulai menangis dan kemudian saling berpelukan satu sama lain dengan rasa haru. Sang ayah kemudian memberitahukan bahwa Johan lah yang sudah memberitahukan semuanya. Karena itulah ia menjadikan Johan sebagai sekretarisnya. Sebab ia butuh orang yang bisa dipercaya seperti Johan. Beberapa waktu kemudian, Hans meminta Richard untuk menghentikan penyelidikan yang dimintanya. Walaupun Hans sudah menemukan anak kandungnya, bagi Richard masalah belum selesai sampai di situ. Sebab ia masih belum bisa mengungkap bagaimana kematian Edmund dan juga siapa orang yang ada di belakangnya. Perbincangan mereka pun segera berakhir di saat Carl datang untuk menjemput sang ayah. Richard sendiri cukup kaget di saat melihat perubahan pada Hans setelah bertemu dengan anak kandungnya. Pada malam harinya, Richard menemui Dr. Reichwein di sebuah restoran. Richard mengaku telah melakukan banyak hal. Termasuk, membaca kembali buku catatan yang ia buat saat aktif di kepolisian. Yang mana, buku itu berisikan kasus pembunuhan yang tidak bisa ia pecahkan. Richard pun sangat frustasi di saat membacanya. Mengingat bahwa pelakunya saat ini masih hidup nyaman di luar penjara. Saat berada di rumah, Richard membuka kembali catatan lima kasus pembunuhan yang tak bisa ia pecahkan. Di saat memikirkan semua kasus itu, ia kembali berhalusinasi dan melihat bayangan bocah yang dibunuhnya. Esoknya, Richard pun kembali melakukan konseling dengan Dr. Reichwein. Dr. Reichwein lantas menyarankan agar dirinya tidak terlalu serius bekerja. Ketika berjalan pulang ke rumahnya, Richard merasa seperti ada orang yang sedang mengikutinya. Ia kemudian coba mengejar langkah kaki orang tersebut. Namun, dirinya malah kembali melihat bayangan bocah yang dibunuhnya. Richard pun memutuskan untuk kembali menemui Dr. Reichwein. Ia kemudian mengaku bahwa saat itu ia harus membunuh bocah itu. Sebab ia telah melihat iblis ada pada anak itu. Keesokan harinya, Dr. Reichwein menulis surat untuk Dr. Gillen. Gillen sendiri merupakan salah satu muridnya saat ia masih menjadi dosen di Universitas Dusseldorf. Dan mereka juga sering bertukar surat satu sama lain. Gillen bahkan menceritakan pada Dr. Reichwein mengenai penelitian yang sedang dilakukannya terhadap pembunuh berantai yang bernama Peter Jürgen. Melalui surat itu, Dr. Reichwein kemudian bertanya siapa nama orang yang telah memerintahkan Jürgen untuk melakukan pembunuhan terakhirnya. Dr. Reichwein juga meminta Gillen untuk mengabarinya mengenai Tenma, yang mana Tenma juga merupakan salah satu murid terbaiknya. Beberapa waktu kemudian, Richard mendatangi seorang wanita, yang mana ibu dari wanita itu merupakan salah satu korban pembunuhan dari kasus yang tak bisa dipecahkan oleh Richard. Wanita itu berkata bahwa ibunya pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Hans. Namun, ia harus berhenti karena kesehatannya mulai memburuk. Sewaktu masih bekerja di sana, ibunya berteman sangat baik dengan Hans. Mereka bahkan kerap membaca buku bersama. Hans juga memberikan banyak buku pada ibunya sebagai hadiah. Dari sana, Hans kemudian mendatangi Dorna Company untuk mencari informasi mengenai kematian CEO perusahaan tersebut yang bernama Gauk. Yang menjadi korban pembunuhan kedua dari kasus yang tak bisa dipecahkan oleh Richard. Sekretaris perusahaan itu lalu memberitahukan bahwa CEO mereka sebenarnya tak mempunyai banyak musuh. Dan satu-satunya yang mungkin bisa dianggap rival hanyalah Hans Schewald seorang. Sebab perusahaan yang dimiliki oleh Hans dan perusahaan mereka pernah beberapa kali saling menjatuhkan. Akan tetapi, dibalik persaingan sengit itu, Hans dan Gauk sebenarnya berteman dengan baik. Investigasi Richard pun terus berlanjut. Kali ini, ia mendatangi seorang pria tua di bar untuk mencari informasi mengenai Andrew, korban ketiga dari kasus pembunuhan yang tak bisa dipecahkannya. Pada 30 tahun yang lalu, Andrew pernah bekerja sebagai supir pribadi Hans. Hubungan mereka pun cukup akrab. Andrew bahkan sering membawanya ke hutan untuk mengamati burung. Setelah itu, Richard mendatangi sebuah rumah untuk mendapatkan informasi mengenai kematian suami dari seorang wanita. Korban pembunuhan keempat dari kasus yang tak bisa dipecahkan oleh Richard. Wanita itu berkata bahwa suaminya adalah orang baik yang tidak memiliki musuh. Sebagai seorang akuntan handal, suaminya pernah beberapa kali diminta oleh Hans untuk menjadi akuntan pribadinya. Namun, suami wanita itu selalu menolak permintaannya. Wanita itu juga memberitahukan bahwa suaminya pertama kali bertemu dengan Hans saat mengamati burung di hutan. Di malam harinya, Richard menceritakan pada Dr. Reichwein mengenai investigasi yang sedang dilakukannya. Kasus pembunuhan tak terpecahkan yang masih mengganggu pikirannya hingga saat ini. Richard lalu menyimpulkan kalau semua korban dalam kasus itu memiliki keterkaitan dengan Hans Schwald. Richard lantas menduga jika pembunuhan terhadap empat orang itu dilakukan untuk mengisolasi Hans. Sementara, kasus pembunuhan kelima sama sekali tidak terhubung dengan yang lainnya, yaitu kasus pembunuhan pasangan suami istri dengan Tenma sebagai terduga pelaku. Tiba-tiba Dr. Reichwein menyebut nama Johan setelah ia mendapatkan surat balasan dari Gillen. Mendengar nama itu, seketika sangat mengejutkan Richard. Ia pun langsung teringat bahwa ada seorang pemuda bernama Johan saat ia berkunjung ke rumah Hans. Richard pun mulai berspekulasi jika Johan lah yang telah melakukan semua pembunuhan itu untuk mengisolasi Hans secara habis-habisan dalam empat tahun terakhir. Ia juga menduga kalau Johan lah yang telah membunuh ibu Carl. Sementara untuk kasus Edmund, mungkin dibunuh akibat kemunculan anak Hans yang asli. Saat berada di panti asuhan, Johan melihat beberapa anak yang sedang bermain. Salah satu dari bocah itu lalu berkata kalau dia ingin menjadi penjahat yang menguasai dunia. Johan pun langsung menyela perkataannya dengan berkata bahwa bagian tersulitnya akan datang setelah dia menguasai dunia. Dari kejauhan, terlihat Richard yang sedang mengamatinya. Beberapa waktu kemudian, Richard kembali menemui mantan istrinya untuk mengetahui bagaimana perkembangan putri mereka. Mantan istrinya pun cukup terkesan di saat melihat Richard selalu membawa album foto putri mereka. Richard lalu berujar jika dia hanya ingin membayangkan seperti apa wajah putrinya saat ini. Kendati demikian, Richard yakin bahwa ia akan mengenali putrinya itu berapapun usianya. Richard lalu memberikan laporan insiden pembunuhan yang dilakukannya saat dikepolisian. Ia ingin putrinya mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Wanita itu pun sangat kagum melihat perubahan Richard. Ia berkata bahwa Richard saat ini terlihat seperti pertama kali mereka bertemu. Ia lalu berjanji akan menanyai putri mereka apakah mau menemuinya. Setelah mencari informasi dari kampus, Richard akhirnya berhasil menemukan rumah orang tua Johan di kota Brown. Ia kemudian berkunjung ke sana dengan menyamar sebagai pegawai asuransi. Richard pun tak menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah tersebut. Hanya ada foto-foto Johan saat masih bayi bersama dengan pasangan suami istri tersebut. Ia pun segera memberitahukan penyelidikannya pada Dr. Reichwein dan memberitahukan bahwa tak ada keanehan pada keluarga itu. Di saat sedang melihat foto-foto putrinya, Johan seketika tersadar bahwa foto wajah bayi yang ada di rumah keluarga Johan sama sekali tak mirip dengan wajah Johan saat ini. Ia kemudian segera mendatangi kantor Balai Kota Brown untuk melihat sertifikat kelahiran Johan. Akan tetapi, Richard tak menemukan keanehan apapun. Sertifikat itu menyatakan bahwa Johan memang lahir di kota ini. Tiba-tiba, seorang pegawai di tempat itu meminta seorang pria untuk tidak merokok karena seluruh tempat itu pernah kebakaran pada 4 tahun yang lalu. Mendengar itu membuat Richard sangat kaget. Ternyata, semua catatan kelahiran warga kota ini sudah dibuat ulang dengan meminta para warga mengisi sendiri data keluarga mereka. Sadar akan hal itu, Richard kemudian segera berlari menuju suatu tempat hingga akhirnya sampai di sebuah pemakaman. Setelah mencari cukup lama, ia akhirnya menemukan makam seorang bocah berusia 2 tahun dengan nama Johan Libert yang terukir di batu nisannya. Melihat itu, Richard pun sampai tak bisa berkata apa-apa. Di tempat yang berbeda, Gillen akhirnya datang menemui Dr. Reichwein. Dr. Reichwein lalu memberikan foto Johan padanya. Mereka ingin melihat bagaimana nantinya reaksi Peter Jurgen setelah melihat foto tersebut. Gillen yakin jika foto itu bisa menjadi pemecahan dari semua kasus serta membuktikan bahwa Tenma tidak bersalah. Malam harinya, Richard kembali ke Munich untuk menemui Dr. Reichwein. Ia kemudian memberitahukan mengenai makam Johan asli yang ditemukannya. Hal itu lantas membuat mereka semakin bertanya-tanya siapa sebenarnya Johan Libert saat ini. Mereka pun hanya bisa menanti jawaban dari Gillen. Setelah itu, Richard kemudian bergegas pulang ke rumahnya untuk menanti telpon dari putrinya. Baru saja tiba di rumah, telpon tiba-tiba berdering. Richard pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya di saat mendengar suara sang putri setelah sekian lama. Terlebih lagi, di saat sang putri meminta untuk bertemu esok harinya. Di tengah panggilan itu, Richard tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Johan ke rumahnya. Johan lalu berkata bahwa ia ingin membicarakan sesuatu dengannya. Sementara di lain sisi, Gillen menemui Jurgen dan memperlihatkan foto Johan padanya. Namun, Jurgen mengaku tidak mengenali orang di foto itu dan malah meminjam sebuah pena dari Gillen untuk mencoret wajah Johan. Setelah itu, ia pun tiba-tiba menusuk kepalanya sendiri. Gillen kemudian segera memberitahukan kejadian itu pada Dr. Reichwein dan mengatakan bahwa ia yakin kalau tindakan itu merupakan reaksi dari melihat foto Johan. Dr. Reichwein kemudian coba menghubungi Richard, namun tak ada jawaban sama sekali. Karena pada saat ini, Richard sedang berada di bar bersama dengan Johan. Johan sendiri ingin meminta pendapat Richard untuk naskah riset yang sedang dikerjakannya mengenai hukum Konvensi Perlindungan Anak. Ia kemudian mulai menyinggung insiden pembunuhan yang dilakukan oleh Johan terhadap seorang anak 17 tahun yang bernama Stephen Joss, seorang pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan berantai. Johan lalu berkata bahwa seseorang tak bisa dinyatakan bersalah sebelum ia dibuktikan bersalah. Richard yang mulai terbawa emosi lantas berkata kalau ia menembak bocah itu karena sedang dalam keadaan mabuk. Walau begitu, Richard tahu bahwa tindakannya tak dapat dibenarkan. Johan pun segera meminta maaf dan kemudian mengajaknya berjalan-jalan untuk menenangkan suasana. Sembari berjalan, Johan memberitahukan bahwa Stephen Joss, anak yang dibunuh oleh Richard dulunya tinggal di Panti Asuhan Jerman Timur dan nama Panti Asuhan itu adalah Kinderheim, tempat di mana anak-anak diperlakukan dengan tidak manusiawi. Pembicaraan Johan pun tiba-tiba beralih pada putri Richard yang akan ditemuinya yang seketika membuat Richard sangat kaget dan membuatnya semakin bertanya-tanya bagaimana mungkin Johan bisa mengetahuinya. Ia pun terus mengikuti Johan dengan penuh rasa penasaran. Hingga akhirnya mereka sampai di atap sebuah gedung. Johan kemudian kembali menyinggung insiden yang dilakukan oleh Richard. Ia berkata kalau Richard memang terlihat mabuk di sebuah bar setelah menembak bocah itu. Namun, tak ada seorang pun yang melihat Richard mabuk sebelum menembaknya. Dan kemungkinan Richard sebenarnya tidak mabuk saat menembaknya, melainkan dalam keadaan tenang dengan niat untuk mengeksekusi. Seketika saja, Richard pun tak bisa berkata apa-apa ketika mendengar itu. Johan lalu bertanya, apakah Richard mempunyai hak untuk mengeksekusinya dan kenapa Richard seakan ingin melupakannya, seakan dosanya hilang jika berpura-pura, dan bagaimana mungkin seseorang yang telah membunuh anak lain ingin menemui anaknya sendiri, seakan dia sudah dibersihkan dari semua dosanya. Semua perkataan itu seketika membuat Richard terpaku, sampai ia tak bisa berkata apapun. Johan kemudian mengeluarkan sebotol alkohol yang dibawanya dari bar, lalu menawarkan pada Richard untuk meminumnya. Beberapa saat kemudian, dua orang polisi mendatangi Dr. Reichwein untuk memberitahukan bahwa pasiennya yang bernama Richard Brown sudah meninggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.